aku ini bingung ya cak ya aku tunggu, ya aku tunggu apa antaranya oh setahirnya sama kau ngomong cacan ya waww biaya ya enggak konggung di bupat ini disangsi kok rakyat malata aku keren makanya ini apa sih apa sih ngomong ini kan cukur gondol banget ya apa mungkin itu bentuk apa ya eee sebagian kau yuk nazar paling ya cak ya ya kan aku lulus makanya orang ikut ini jadi anakku lulus dari dokter tak itu gondol aku jadi misalnya aku jembatan nanggungnya desa kemudian dibangun ayo enggak tumpengkan lu bupat ini malah diselamat itu biaya yaaah 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 mungkin itu kekesalannya selama ini ada carut maruti yang jember apa yaaah yaaah tapi di kp itu ada yang ini ada yang ini sebab aku yang penting tetap di jokok disini tetap aman tertip yang masalah tumpeng mau ambil cukur gondol aku kan sempat ditawani ayo cak london esok gabung dengan gini yaaah 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 tapi aku sampai cukur gondol sampai wanita ngep resiko maksudnya aku sampai cukur gondol jember tsunami hahahaha ini uhurung berarti kalau nonton samaan nggak bangga apa nanti apa untuk ngundol enggak kayak gondol lainnya aku nggak apa-apa yang meloksi Tasyakura itu cak cak ga cuma aku mau ya aku kan bupati kena sanksi ehem karena kan sebagian bupati jember Tasyakura Tasyakura Sekarang ini oleh Sanksi Teko Gubernur Jawa Timur, Koyoe, KT Onok Sanksi Mane, Singkate di Tompo Bupati Jember, polai dorong balekno susunan organisasi dan tata kerja utawa SOTK, nang nomen klaktur tahun RONGEWU 16. Jari ini David Handoko Seto, anggota DPRD Jember, Singyodadi Ketua Panitia Angket, nang pertemuan resmi, nang kemendagri, onok perjanjian. Nek Bupati Jember kudung balekno SOTK, nang tahun RONGEWU 16, paling sui tanggal Pitu September RONGEWU RONPOLO. Polai SOTK RONGEWU 16 dinilai sing paling bener, gak cacat hukum. Nang perjanjian iku dijelasno, nek Bupati ngelanggar, mendagri isong ngelereni Bupati Jember secara tetap. Tapi jari David, Bupati sampe saiki si durung balekno SOTK iku. Mangkane DPRD nage janji nang mendagri, ben ngeke isang sing ngelereni Bupati Jember. Bahwa Bupati harus melaksanakan 6 item diantaranya adalah memperbaiki KSOTK tadi diberikan waktu sampe dengan tanggal 7 September. Nah hari ini sudah lewat dari tanggal itu, hari ini sudah tanggal 9 September. Tapi belum ada tanda-tanda Bupati melaksanakan kesepakatan yang dibuat oleh forum terhormat, forum resmi di Kementerian Dalam Negeri. Nah untuk itu kami mendesak Menteri Dalam Negeri dalam hal ini, termasuk kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera memberikan rekomendasi, sanksi pemberhentian tetap kepada Bupati Jember, di mana Bupati Jember, Dr. Faidah tidak lagi mematuhi undang-undang dan regulasi yang ada di negeri ini. DWE ngarep no mendagri tetap komitmen nang perjanjian Singwis Digai secara resmi Ugo Sahiku.